Para Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Budha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, pagi hari ini kita punya dukungan karma baik yang mana kita dapat menggunakan sebagian waktu yang kita miliki untuk kembali memperkokoh keyakinan kepada Ti'aratana, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Budha, dan juga di kesempatan pagi hari ini menggunakan waktu untuk kembali belajar dhamma ajaran Sang Budha. Para Bapak dan Ibu, Saudara-saudari sekalian, pagi hari ini tema yang akan dibahas berkenaan dengan harta mulia. Nah, kenapa topik ini kita perlu bicarakan? Karena saya yakin dan percaya bahwasannya kita semua masih membutuhkan berupa harta. Harta tidak hanya harta materi, tetapi juga ada harta yang sifatnya non-materi. Jadi harta materi itu juga perlu dilakukan, perlu dikumpulkan, terkhusus Anda sebagai perumah tangga. Seperti nasihat di dalam ajaran Sang Budha, sebagai perumah tangga yang mana mesti rajin, tekun, bersemangat, menjaga apa yang dimiliki, memiliki teman yang baik, hidup yang seimbang, supaya punya harta berupa harta materi. Tentu di pagi ini apa yang Bante sampaikan tidak berbicara harta materi, karena Bapak Ibu saya yakin lebih pinter daripada saya, karena sudah menjalankan bisnis, jadi saya yakin dan percaya Ibu Bapak sudah berhasil lah di dalam pencapaian berupa materi. Buktinya hari ini bisa datang ke sini, ini tandanya Anda sudah cukup, karena kalau tidak cukup, hari ini tidak ke sini. Karena ada yang bilang Bante, hari Minggu nanti saya tidak datang ya, ya kenapa, lagi rame toko, jadi tidak datang Bante. Ya tidak apa-apa sih, tapi perlu Ibu Bapak, Saudara-saudari ketahui, di dalam kehidupan kita ini, memang kita butuh harta kekayaan berupa harta materi, kenapa kita perlu harta? Tidak lain supaya hidup kita ini bisa menyenangkan, karena saya yakin bahwasannya, ya kita masih pengen hidup yang menyenangkan. Betul kan ya? Siapa yang di sini yang tidak kepingin hidup menyenangkan? Oh Bante, saya sekarang takut hidup senang, takut Bante. Saya pikir kok tidak ya, kekayaan yang Anda miliki itu secara garis besar, itu bisa menimbulkan hati Anda jadi senang. Kalau Anda punya kekayaan, pasti Anda makan makanan yang menyenangkan. Baru Bu, kalau pas tidak punya uang, baru makan apa adanya. Tapi kalau punya uang, pasti yang dipilih adalah makanan yang menyenangkan. Bahkan kalau pas uangnya banyak, jalan-jalan pun juga ke tempat yang menyenangkan. Tapi kewihara tidak kalah menyenangkan kok. Jadi jangan sampai ibu bapak, wah kewihara ini juga terpaksa Bante. Bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, hakikat seseorang mencari kekayaan tidak lain adalah supaya kehidupan itu bisa menyenangkan. Karena dengan punya kekayaan, seseorang akan memperoleh kemudahan-kemudahan. Dan kalau seseorang punya kekayaan tentu, seseorang juga punya kemudahan untuk melakukan kebajikan. Makanya di dalam ajaran Sang Buddha itu, kekayaan materi bukan hal yang alergi, bukan anti. Karena memang materi adalah sesuatu yang masih kita butuhkan. Supaya kehidupan kita menyenangkan, kita jauh dari kesulitan. Dan dengan kita punya kekayaan materi, kita bisa banyak-banyak melakukan kebajikan. Jadi Anda mau latihan meditasi juga bisa latihan meditasi dengan baik. Kenapa? Karena Anda sudah cukup. Anda hari minggu bisa datang ke wihara dengan baik karena Anda juga punya kekayaan. Sifat dasar dari kekayaan itu bisa mendatangkan kita pada kondisi yang menyenangkan. Tetapi perlu disadari dan perlu dimengerti, ada kekayaan yang tidak bisa diukur secara materi. Tetapi ini menjadi sebuah kemuliaan. Harta mulia yang ingin Bante sampaikan ini adalah harta yang sifatnya non-materi. Tetapi tetap mendatangkan situasi yang menyenangkan. Jadi ada lima harta yang jika seseorang miliki, seseorang hidupnya akan senantiasa dalam kondisi yang menyenangkan. Jadi di sisi materi kita juga butuh, tetapi di sisi materi harta ini juga kita butuhkan. Karena harta ini juga bisa mendatangkan yaitu kondisi batin yang menyenangkan. Ini Bante ambil dari kitab suci Anggutara Nikaya, kelompok lima yang berjudul Piyasuta. Piyasuta, Piyasuta itu menyenangkan. Dan saya pikir ya Anda di sini kan ya pengen senang lah. Tidak ada yang ceritanya pengen menderita. Ujian kesabaran ya terus-terusan ya bosen. Jadi di sini Ibu Bapak ada lima hal. Di dalam Piyasuta, Anggutara Nikaya, kelompok lima. Jika seseorang memilikinya, seseorang akan hidup dalam kondisi yang menyenangkan. Apa yang pertama? Yang perlu Ibu Bapak miliki dan saya yakin Ibu Bapak sudah miliki aslinya itu. Apa yang pertama? Adalah sila. Sila itu adalah harta yang pertama. Makanya Anda bisa hidup harmoni. Tidak merasa terancam, hidupnya tenang, kemana-mana tidak khawatir, tidak menjadi bahan omongan orang. Kenapa? Karena Anda punya harta yang pertama yaitu sila. Jadi sebagai perumah tangga, ini juga perlu diupayakan. Karena sila itu mendatangkan kondisi yang menyenangkan. Makanya di dalam ulasan tadi, di dalam permohonan ti sarana Pancasila. Silena Sugatingyanti. Siapapun yang memiliki sila, siapapun yang menjalankan sila, ia akan hidup berbahagia. Surga. Jadi ini kekayaan. Jadi yang bisa mendorong seseorang, ngangkat orang bisa mengalami kondisi yang bahagia seperti di alam surga. Sokor-sokor nanti juga surga beneran. Yang pertama adalah memiliki sila. Kadang-kadang umat tanya, kok bisa ya Bante? Kok dengan sila, kok bisa hidupnya menyenangkan? Mungkin di antara Anda mungkin ragu-ragu. Kok bisa ya Bante? Padahal itu kan ya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asus sila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Kok bisa menyenangkan? Karena siapapun yang menjalankan sila, tidak akan muncul rasa bersalah. Tidak dihantui rasa bersalah. Tapi kalau sekecil apapun, yang paling kecil dari pelanggaran sila itu, yang paling kecil dan dianggap remeh tapi membahayakan, Itu pelanggaran sila keempat. Remeh tapi membahayakan. Di jaman Sang Buddha itu ada seorang ratu bernama Ratu Malika. Tahu kan ya cerita Ratu Malika? Ratu Malika itu istri dari Raja Pasenadi. Pada suatu ketika Ratu Malika itu berbohong kepada Raja Pasenadi. Rasa berbohong yang ia lakukan itu membuat pikirannya jadi kacau. Ketika tutup usia, Ratu Malika lahir di alam menderita. Meskipun itu hanya tujuh hari. Meskipun hanya tujuh hari. Kenapa? Karena dihantui rasa bersalah akibat pelanggaran sila keempat. Kebohongan. Sekecil apapun. Makanya kalau Anda punya sila yang baik, punya kebiasaan yang baik, hidup Anda akan menyenangkan. Karena Anda tidak akan menjadi bahan omongan tetangga. Anda tidak akan menjadi bahan omongan tetangga. Omong tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asus sila, tidak berbohong. Tidak mabuk-mabukan. Kalaupun tetangga ngomongin Anda, itu tetangga Anda yang iri kepada Anda. Iri karena kebaikan Anda. Kadang-kadang orang baik itu diiriin sama tetangga. Orang kok bisa baik kayak seperti itu. Iri. Iri namanya tanda tak mampu. Tak mampu jadi orang baik, akhirnya gosipin orang baik. Orang baik dikosipin. Ya, anjing menggonggong kapilah berlalu. Emang saya pikirin. Tidak kebawa pikiran. Kenapa? Sila. Ibu itu rajin ke wihara. Wah, ibu mendengar. Ibu itu rajin. Datang ke wihara. Silanya baik ibu itu. Ibu itu setelah mendengar kalimat dari tetangga yang sebelah. Mengatakan, ibu itu rajin ke wihara. Ibu itu silanya bagus. Tahu tidak apa yang terjadi dengan ibu itu? Seminggu kemudian rambutnya langsung ngembang. Oh, dia muci saya. Menyenangkan loh. Tapi kalau tetangganya lain ceritanya. Ah, ibu itu silanya begitu. Orang kok tidak bisa dipercaya. Nipu sana, nipu sini. Eh, kedengeran. Apa yang terjadi? Besok langsung pakai masker. Malu. Tidak menyenangkan kemana-mana. Kenapa? Karena tidak punya sila. Sila ini juga hartanya perumah tangga. Makanya sila ini juga akan mendatangkan kita dalam kondisi yang menyenangkan. Makanya kekayaan yang pertama ini mesti Anda jaga dengan baik-baik. Kalau kekayaan ini tidak dijaga dengan baik-baik, ya kekayaannya akan hilang. Yang paling mudah untuk menghilangkan kekayaan jenis yang pertama ini adalah pergi ke tempat yang salah. Pergi ke tempat yang salah. Nanti harta Anda berupa sila bisa hilang. Ke tempat yang salah seperti apa? Ini ibu bapak yang ada di Tangerang. Tempat salah yang tidak patut dikunjungi. Ini adalah tempat minum minuman keras. Kalau orang jualan es sih tidak popo ya. Es itu juga minuman keras juga tapi tidak popo. Yang dimaksud bukan es. Tapi minuman keras ini adalah minuman yang melemahkan kesadaran. Maka sebagai perumah tangga ini dihindari. Ya meskipun lewat. Ya bante cicip-cicip sedikit tidak popo atau bante besok perbarui sila lagi. Kadang-kadang umat kan minta nego gitu. Sedikit-sedikit kan tidak popo bante kan besok diperbarui lagi. Ya terserah sih. Tapi kalau kebablasan kan urusannya situ. Bukan urusannya sini kan. Karena kalau sudah melanggar sila. Sudah mengunjungi tempat-tempat yang tidak patut. Harta jenis yang pertama bisa hilang. Karena kalau sudah pergi ke minum minuman keras. Nanti temannya itu judi. Main wanita. Narkoba. Kalau sudah ranahnya kesini. Mengembangkan sila. Sudah susah. Susah. Makanya pak. Yang terang-terang nih pak. Tolong dijaga baik-baik. Kalau anda kelihatannya terang begitu. Banyak godaan pak. Laki-laki makin terang. Godaannya makin kencang. Tapi kalau laki-laki makin kucel. Nah biasa aja. Biasa aja. Jadi ya. Karena kalau makin terang. Itu tawaran-tawaran itu datang. Koh kemana Koh? Hari minggu sore. Ini kan minggu nih. Hati-hati minggu sore tuh. Tidak hanya malam minggu. Koh sore kemana? Biasanya dapat tawaran-tawaran begitu. Yang agak terang-terang. Terang-terang. Koh sore kemana? Ya enggak kemana-mana. Bisa enggak? Ke Tangerang Selatan. Tangerang enggak Selatan sana loh. Ke Tangerang Selatan. Kemana? Oh ke tempat Bante Atadiro. Bagus. Bagus. Ya bagus. Silahnya masih bagus. Tapi juga di Tangerang Selatan itu juga dibangunkan tempat besar juga itu. Saya kapan hari pergi. Ya kan biasalah pembinaan kalau dari Tangerang Selatan mau ke Cukang Gali kan lewat depannya kubik itu. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Depannya kubik itu perempatan hati-hati. Lampu merah diperhatikan sungguh-sungguh itu ya. Nanti Anda buktikan sendiri. Ada apa ya? Nah hati-hati. Itu sudah ada bangunannya, sudah disiapkan. Ya saya sebagai orang yang punya kasih sayang, saya sampaikan hati-hati. Kalau depannya itu kubik. Kubik itu toko bahan bangunan ada itu. Ya baguslah bangun rumah perbaiki. Ya bagus. Tapi yang depannya sedikit, bagus juga. Bang BCA nabung bagus juga. Tapi yang sebelahnya sedikit itu, ya bagus juga sih. Soro mobil, ya bagus juga. Tapi ada yang sebelahnya sedikit lagi. Kalau salah mengunjungi tempat, silanya bisa luntur. Kalau silanya sudah luntur, pikirannya mulai ngelantur. Karena pelanggaran silang, sehubungan dengan pergi ke tempat jual minum-minuman keras, ini membuat kesadaran jadi lemah. Mungkin di antara ibu, bapak, semalam saya sampaikan di tempat yang lain. Saya bilang, kadang-kadang di antara umat buddha ini ada yang jiwanya karuna. Ingin memberi kabar baik kepada orang, tapi tempatnya tidak baik. Ya Bante saya akan ke sana Bante, kasih nasihat supaya tidak pada ke sana. Eh sampai sana disukuin. Akhirnya itu sedikit segini loh. Tapi bikin gelijeng. Jadi dunia itu tidak hanya manis dan pahit loh. Gelijeng juga loh kalau tidak hati-hati loh. Jadi bapak dan ibu, kekayaan yang pertama yang bisa menimbulkan kehidupan kita menyenangkan adalah punya sila. Anda harus jaga sila Anda, itu kekayaan Anda. Anda bisa lahir di alam surga karena Anda punya sila. Hati Anda tetap tenang, tutup usia pun juga tidak ada bayang-bayang rasa bersalah. Karena Anda punya sila. Bersyukur dalam hidup ini bisa menjalankan sila dengan baik. Bersyukur enggak bisa menjalankan sila dengan baik? Apa iri sama sebelah? Ah Bante dia selingkuh juga makin kenceng usahanya. Ya dia selingkuh hanya. Dia setia Bante satu di sana, satu di sana, satu di sana. Satu di mana-mana. Ada yang iri enggak? Ada yang iri enggak? Nah bersyukurlah. Kadang-kadang ada yang bilang, Bante dia itu melanggar sila tapi usahanya kenceng makin hari kok makin tambah kaya. Kadang-kadang saya isengin, kepingin ikut-ikutan langgar sila. Sebetulnya melanggar sila sih tidak Bante, tapi sebelahnya itu. Jadi bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur dalam hidup ini. Kita punya yaitu kemampuan untuk menjaga sila. Karena itu akan membawa kita pada situasi yang menyenangkan. Makanya perlu saya sampaikan supaya Anda bersyukur dalam hidup ini Anda sudah punya kekayaan jenis yang pertama. Yang disebut sila. Kemudian yang kedua. Bahu suta. Bahu suta itu artinya adalah banyak belajar. Bahu itu luas. Bahu itu luas. Suta itu mengacu pada belajar. Makanya sebagai perumah tangga, belajarnya juga luas. Hal-hal baik dibaca, diingat, dihafal. Hal-hal baik diingat, dibaca, dihafalkan. Supaya apa? Punya pengetahuan luas. Ini kekayaan. Sang muda katakan, kalau orang punya pengetahuan luas, hidupnya akan menyenangkan. Kira-kira Anda kalau bergaul dengan orang, ini. Anda lebih senang bergaul dengan orang yang pengetahuannya sempit atau sama orang yang pengetahuannya luas? Anda kalau lagi susah, tanya kepada orang yang pengetahuannya luas atau pengetahuannya sempit? Anda saja kalau susah, Anda cari orang yang pengetahuannya luas. Anda pun juga akan dicari orang kalau Anda punya pengetahuan luas. Kalau pengetahuannya luas, rezekinya juga luas. Makanya belajar itu tidak mengenal usia. Makanya ibu-ibu belajarnya tidak hanya belajar dhamma, tapi dhamma itu kan segala sesuatu. Ya sesuai lah, kalau Anda membidangi apa, ya diupgrade. Kalau ibu-ibu suka masak-masak, tata boga, diupgrade. Jangan hanya taunya, cuma jengkol oseng, pete oseng, nasi goreng, diupgrade pengetahuannya ibu-ibu. Supaya kalau bantainya datang juga lihatnya, bante jengkol, pete nasi uduk, tiap bulan menunya sama terus. Baru lihat di foto, sama dengan bulan lalu. Ini tidak ada pengetahuan luas ini. Jadi kalau ibu-ibu punya pengetahuan luas, itu juga punya kekayaan, menyenangkan. Orang yang punya pengetahuan luas itu menyenangkan. Kalau diajak ngomong, gampang nyambungan. Tidak gampang tersinggungan. Hidupnya menyenangkan. Makanya bagi Anda, baik yang sudah tua, atau yang setengah tua, atau yang muda. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena belajar tidak akan pernah hilang. Kalau di dunia ini Anda punya pengetahuan luas. Tutup usia, lahir lagi. Anda akan jadi orang cerdas. Sebab-musabab itu ada. Kalau sekarang B-O-D-O-H Buka buku sudah ogah. Ogah. Di sini susah. Nanti lahir kembali. Dengan keterbatasan daya intelektualnya juga rendah. Kehidupannya juga susah. Memang belajar itu tidak menyenangkan. Jadi kalau belajar itu tidak menyenangkan. Tapi kalau sudah punya pengetahuan luas Bapak Ibu. Hidup Anda pasti menyenangkan. Apa-apa serba bisa. Kalau punya pengetahuan luas. Kalau pengetahuannya sempit, apa yang terjadi? Kalau pengetahuan sempit. Kemarin kan enggak begini ya. Kok bisa begini ya. Hiran kan. Gampang hiranan kan. Kok bisa begini ya. Kemarin masih bagus. Kok sekarang begini ya. Kalau ketemu saya saya bilang. Cik, kalau main agak jauh. Supaya apa? Punya pengetahuan. Tidak gampang hiranan. Jadi kalau pun ada perubahan. Sudah paham. Karena sudah punya pengetahuan. Orang itu lebih suka belajar atau lebih suka hiburan. Apa enggak boleh bantai hiburan? Ya boleh sih. Hiburan yang menambah pengetahuan lah. Jadi kalau pergi liburan. Ya tidak hanya foto-foto selfie doang. Tetapi ada ilmu yang harus ditambah. Karena dikatakan menyenangkan kehidupan kita. Kalau kita punya pengetahuan luas. Di zaman Sang Buddha. Ini ada. Ya bantai terlintas ingat cerita. Di zaman Sang Buddha. Ada seorang anak dari orang kaya. Jutawan. Ya kalau sekarang mungkin triliuner. Ya bukan jutaan lagi. Di zaman Sang Buddha itu. Ada anak orang kaya. Yang bernama Mahadana. Sudah pernah dengar ceritanya? Sudah pastilah. Ya ini penyegaran lagi. Ada kisah. Ini Dhammapada. Jarawaga. Yang bunyi sairnya itu adalah. Ndikala muda tidak menjalankan hidup suci. Ndikala muda tidak berhasil mengumpulkan kekayaan. Ketika tua dia akan seperti burung bango. Yang termango di pinggir danau. Yang tidak ada ikannya. Kisah tentang. Ata-kata latar belakang dari kisah. Seorang anak kaya. Dari. Orang kaya di Jitawana. Namanya Mahadana. Mahadana ini punya ibu dan ayah kaya. Tapi Mahadana itu tidak dibekali oleh ibu dan ayahnya berupa ilmu pembelajaran. Hanya dibekali oleh orang tuanya harta warisan. Jadi bapak dan ibu yang sekarang punya warisan hati-hati. Ya siapa tahu dapat pembebasan jalan tol. Ya siapa tahu. Ya siapa tahu hati-hati. Kalau tidak punya pengetahuan. Harta warisan itu tinggal hitungan bulan. Tahun. Tidak cukup dalam satu kehidupan. Kalau tidak punya pengetahuan. Kisah ini adalah kisah nyata. Di jaman sang muda. Anak orang kaya yang bernama Mahadana. Ibu bapaknya tidak memberi bekal pengetahuan keterampilan. Mahadana hanya diberi harta warisan. Mahadana. Juga dapat istri yang sama latar belakangnya. Sama-sama dari keluarga kaya. Sama-sama tidak terpelajar. Mahadana. Yang diberi warisan. Tidak mampu mengelola warisannya. Hartanya dihambur-hamburkan. Mahadana yang semula tidak suka minum-minuman keras. Karena tidak tahu minum-minuman keras. Mahadana mulai minum-minuman keras. Mahadana mulai salah pergaulan. Mahadana mulai memiliki kebiasaan yang buruk. Akhirnya Mahadana jatuh miskin. Sang Buddha melihat. Kalau dia di kalam muda. Dia bisa menjalankan usaha warisannya dengan baik. Dia bisa nomor satu kaya di kota Sawati. Kalau seandainya paruh bahaya dia gunakan dengan baik juga. Maka dia menjadi orang kaya di kota Sawati nomor dua. Ketika di usia tua dia baru berusaha dengan modal yang ia miliki. Dia bisa menjadi orang kaya nomor tiga. Tapi semua tinggal cerita. Mahadana yang anak orang kaya menjadi berbalik nasibnya. Menjadi meminta-minta. Berbekal apa? Karena tidak punya pengetahuan. Makanya ini juga kekayaan yang perlu dimiliki oleh ibu bapak. Yaitu pengetahuannya mesti luas. Menyenangkan. Menyenangkan kalau orang pengetahuan yang luas itu menyenangkan. Kemana-mana tenang. Ke bandara saja tidak bingung. Kalau pengetahuan yang tidak luas ke bandara saja bingung. Nanti masuknya pakai mana. Kok semua dijaga. Bahkan mau lewatin pintu kaca saja bingung. Gimana nih bukanya nih. Kalau tidak punya pengetahuan. Ya tolong yang masih muda-muda. Jangan sibuk main gamenya. Pengetahuan itu sangat-sangat berharga. Karena kalau Anda punya pengetahuan. Pengetahuan Anda luas. Maka hidup Anda akan menyenangkan. Buatlah kebiasaan yang kedua. Yaitu biasa belajar. Minimal namanya belajar cirinya baca buku. Kalau buku saja sudah jarang dibuka. Kalau bukunya jarang dibuka. Anda bukan hanya belajar. Tapi kesempatannya akan hilang. Kalau sudah mulai tidak tertarik buka buku. Apalagi tertariknya ngomongin orang. Wah macet itu. Ah bante belajar bikin pusing. Tidak membahagiakan. Tapi kalau ngomongin orang. Mesti diingat nih pesan bante yang kedua. Meskipun belajar itu tidak menyenangkan. Tetapi kalau punya pengetahuan luas. Itu menyenangkan. Ini kekayaan yang kedua. Ini mulia nih. Makanya orang bisa disebut mulia. Juga karena pengetahuannya juga. Selain karena dia punya sila. Dia juga punya pengetahuan yang luas. Dan anda bisa memiliki kok. Anda bisa memiliki pengetahuan luas. Anda bisa punya. Kemudian yang ketiga. Yakni kaliana waca. Kaliana waca. Apa itu kaliana waca? Kaliana itu baik. Waca itu berbicara. Artinya apa dalam bahasa sekarang. Bisa berkomunikasi dengan baik. Ini juga skill nih. Ya skill. Makanya ada sekolah namanya public speaking. Ada jurusan kampus. Fakultas Fikom. Fakultas Ilmu Komunikasi. Komunikasi itu penting. Kaliana waca. Bisa berbicara dengan baik. Bisa menjelaskan. Bisa mengurekan. Itu menyenangkan. Makanya bapak dan ibu. Seringkali ada masalah. Itu urusan nomor tiga ini. Miskom. Miskom. Mis. Komunikasi. Makanya anda harus belajar nih. Gimana caranya. Menjadi pembicara yang baik. Nanti ikut kursus. Ikut kursus dari pembicara. Pembicara yang baik itu bukan nanti diundang untuk khutbah ceramah. Tapi minimal kalau anda bisa berkomunikasi dengan baik. Anda tidak akan salah di dalam berbicara. Kadang-kadang kan kita sering mendengar. Di masyarakat orang ngomong begini. Bante. Sebetulnya kan niat saya itu baik. Pernah enggak? Orang cekcok. Tidak cocok dengan orang. Orang kemudian satu pembelaan mengatakan. Kan niat saya baik. Ya niatnya sih baik. Tapi cara menyampaikannya itu loh. Yang tidak baik. Memberitahu orang dana makan itu baik. Memberitahu orang dana makan itu baik. Eh diletakkan di atas sapu tangan. Ini kadang-kadang saya perhatikan. Saya sih diem aja sih. Tapi tidak di biara sasana subasita. Saya sih diem saja. Waduh ini komunikasinya bikin kacau ini. Ada ibu-ibu. Baru dana makan. Ya ibu-ibu. Kita punya kebiasaan. Kebiasaan kita punya tradisi. Kalau wanita meletakkan makanan dana. Mesti di atas sapu tangan. Niatnya baik. Tapi cara penyampaiannya itu loh. Yang besok bikin tidak datang lagi. Nih hati-hati nih. Nanti kalau ada temennya yang baru datang. Ikut dana makan. Kalau memberitahu. Nggak usah pakai. Ngegas. Ngegas. Itu taruh di atasnya itu loh. Taruh di atasnya itu loh. Taruh di atas mana dia. Dia aja baru kekali ke wihara. Taruh di atasnya. Nyanya ini apa nih. Nyanya ini apa nih. Ngomongnya pakai halus. Kalau temennya enggak tahu. Cik. Diletakkan di atas sapu tangan. Jadi jangan pakai ngegas. Kalau ngegas. Bikin bantai susah. Minggu depan. Orang pada hilang. Orang pada hilang. Susah tuh. Niat Anda baik. Tapi bikin susah tuh. Ini perlu saya sampaikan. Tapi saya enggak ngomong. Saya diem aja sih. Saya diem aja. Tapi sudah tak catat. Diem aja tapi sudah tak catat. Ini kadang-kadang hal yang kecil-kecil. Kecil-kecil. Kalau kita komunikasi. Ini kita jadi menyenangkan. Kalau kita bisa mengkomunikasi dengan baik. Identik di masyarakat. Ada baru belakangan ini ngomong. Orang itu ngomong. Wah bantai pengurus wihara itu reseh-reseh katanya. Saya tanya. Wihara mana? Saya bilang. Untung enggak disebutkan tempat saya. Untung loh. Untung loh. Wah galak-galak bantai loh. Galaknya gimana? Saya bilang gitu. Ya kalau ada orang lagi ngegas kan kita harus ngerim dong. Ya galaknya dimana? Saya itu kan baru kali ke wihara. Kan saya enggak tahu ke wihara itu aturannya apa. Saya pikir ke wihara ya enggak ada beda dengan ke mall. Saya baru sampai pintu wihara. Sudah di stop. Suruh pulang. Enggak sopan katanya. Tuh nanti bikin catatan tuh. Nanti kalau ada orang yang datang mungkin pakaiannya kurang. Anda jangan pakai ngegas. Niat Anda baik. Tapi Anda mesti menyenangkan. Jadi mesti menyenangkan. Milikilah kalian wajar. Ini kekayaan juga. Di sini kita punya teman. Di sana kita punya teman. Kenapa? Karena pembawaan kita komunikasinya menyenangkan. Makanya ini kekayaan juga nih. Komunikasi itu sebetulnya sepele. Tapi juga sebermasalah loh. Ngomong-ngomong itu sepele. Setiap orang bisa ngomong kok. Rumah tangga. Ini cerita rumah tangga nih. Itu kan sebetulnya bukan masalah kurang atau lebih loh. Rumah tangga itu. Ini cerita dari orang yang berkesaksian. Orang yang berkesaksian. Bante. Rasanya saya sudah bertekad. Cukup dalam kehidupan ini aku ketemu dia. Sekarang saya bertahan karena ada anak dan mertua Bante. Kenapa? Kenapa saya bilang? Dia tidak paham hati saya Bante. Tuh pak. Wanita itu ingin dimengerti. Iya. Bapak-bapak mesti bisa mengkomunikasikan. Karena komunikasi itu penting. Karena sambung rasa itu lewat tali komunikasi. Kalau dikit-dikit, ah nanti, ah nanti. Ya kapan nyambungnya? Makanya dalam keluarga komunikasi itu penting. Dan ibu, bapak mesti kenal jenis-jenis pasangan hidupnya. Apakah tipikalnya visual? Lihat. Kalau ngomongnya cepat, ngomongnya cepat, buru-buru visual. Tidak banyak ngomong, penting lihat. Itu namanya tipi visual. Tapi kalau ngomongnya pelan, pelan, sabar, lambat. Ini tipikalnya adalah auditory. Jadi kalau punya suami sabar, bapak, ibu, tolong diperhatikan. Anda mesti paham. Kan sudah tinggal serumah. Coba dilihat gerak-geriknya. Jangan hanya dilihat angpunya. Coba dilihat gerak-geriknya. Supaya tahu komunikasinya. Gimana nih? Saya punya pasangan seperti ini. Gimana nih cara komunikasinya? Karena tidak semua orang itu sama persis. Ada tipikalnya itu adalah visual. Yang suka keindahan. Cirinya kalau ngomong, cepat-cepat. Kalau tipikal auditory mendengar, ini maunya ngomongnya yang menyenangkan. Kalau dalam istilah public speaking itu ada intonasi dan artikulasi. Jadi ada intonasinya, ada tune-nya. Makanya kalau punya yang ini biasanya gampang baperan ini. Yang tipikal ini khususnya ibu-ibu ini. Karena visual itu biasanya bapak-bapak. Tapi juga tidak menutup kemungkinan juga. Ya hukum itu kan bisa berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan. Jadi kalau kita bisa mengenali, kita bisa komunikasi dengan baik. Dan kalau komunikasinya baik, kita bisa nyambung. Makanya kadang-kadang kalau sama orang itu kadang-kadang saya itu sambung-sambungkan. Kalau ketemu orang. Cik, tinggal di mana? Oh di Tangerang banten. Oh Tangerangnya dekat itu ya? Sasana Subasita ya? Tuh, supaya apa nyambung? Namanya saya bilang, Tangerangnya mana? Oh dekat bandara ya? Itu Majakarta. Udah kejauhan. Makanya kalau kita ketemu orang supaya nyambung, cari kesamaan. Jadi kalau kita komunikasi supaya menyenangkan, cari kesamaan. Kadang-kadang saya kalau ketemu orang juga begitu. Ya nyaman-nyamain. Ya nyaman-nyamain. Bante dari mana? Oh dari Jepara ya bilang. Itu Jepara itu Semarang ya Bante? Ya sisi utaranya. Oh saya pernah kesana Bante. Oh dia nyambung-nyambungin terus tuh. Terus saya tanya balik. Dari mana? Oh saya dari Tangerang. Mana Tangerangnya? Sewan Bante. Oh dekat kampung Melayu ya? Oh sedikit Bante. Nyambung tuh. Nanti akan ada lanjutannya-lanjutannya. Dan akhirnya ada lanjutan berikutnya. Bante sudah makan. Tuh ada lanjutannya tuh. Menyenangkan tuh. Kalau komunikasinya nyambung itu menyenangkan. Bante sudah makan. Nah itu kalau ketemunya di bandara. Tapi kalau cuma diem-diem. Gelas sebotol gak akan keluar loh. Gak akan keluar loh. Loh dari komunikasi itu memudahkan loh. Ngomong-ngomong panjang kayak lebar. Mungkin dia lihat saya udah nyambung terus. Bante bawa air minum. Tuh. Senang kan? Gak usah. Gak usah bawa barang. Tapi ada yang nawarin. Bante mau minum. Nanti anda juga sama tuh. Kalau anda menyenangkan, menyenangkan, menyenangkan. Orang baru pergi jalan-jalan. Anda dapat oleh-olehnya loh. Kenapa? Anda menyenangkan. Makanya ini kekayaan yang ketiga. Yang harus anda miliki. Yaitu kalian wajah. Bisa berkomunikasi dengan baik. Bisa menjelaskan dengan baik. Supaya apa? Menyenangkan. Ini kekayaan. Karena ini kalau tidak dilatih ini tidak bisa loh. Semua orang itu bisa ngomong. Bisa ngomong. Tapi tidak semua orang itu bisa menjadi komunikator yang baik. Makanya ini semua perlu latihan. Maka disebut kekayaan. Ini juga mulia loh. Bisa menjelaskan dengan baik. Ini juga mulia. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah memiliki ketenangan. Ini juga kekayaan. Kenapa dalam hidup ini kita perlu memiliki ketenangan? Karena dalam hidup ini kita akan bertemu dengan persoalan. Makanya yang keempat ini adalah kekayaan juga. Maka yang belum punya ya sekarang harus mempersiapkan diri. Yang belum latihan meditasi, latihan meditasi. Yang belum pernah sering baca parita latihan dari sekarang. Supaya apa? Supaya punya bekal berupa kekayaan yang keempat. Yaitu ketenangan. Kalau Anda tenang Anda menyenangkan. Sore-sore di teras. Anda punya teras kan di rumah? Sore-sore di teras. Bikin teh hangat. Contoh ini air biasa. Ini contoh. Bikin teh hangat. Kalau Anda tenang. Di teras Anda durut. Sambil lihat sore-sore. Anda bisa minum dengan menyenangkan. Kenapa? Saat itu Anda punya ketenangan. Meskipun itu teh hijau rasanya pahit. Teh hijau rasanya pahit. Karena kalau teh hijau dikasih gula juga enggak enak juga loh. Teh hijau rasanya pahit. Kalau Anda minum dengan tenang. Menyenangkan loh. Menyenangkan. Makan. Kan Anda kalau minum sambil makan biskuit. Ya kalau dulu jaman saya itu roti mari. Masih ada enggak roti mari itu? Yang bulet-bulet itu. Roti mari itu. Kalau menenangkan itu. Sambil ngeteh. Sedikit. Betul kan? Menyenangkan. Betul. Dan cerita ini tidak akan terjadi lagi. Kalau Anda tidak punya ketenangan. Kalau Anda tidak punya ketenangan langsung. Hap. 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 Langsung nyelek. Hap. Lo benar loh. Hati-hati loh. Meskipun. Meskipun biskuit itu hanya ditempel disini lenyap. Tapi kalau buletan. Hap. Tidak menyenangkan loh. Makanya ketenangan itu adalah kekayaan juga loh. Makanya sebagai perumah tangga ini juga harus dimiliki. Harus diupayakan. Duduk dengan tenang. Latihan nafas masuk nafas keluar. Latihan nafas masuk nafas keluar. Supaya apa? Anda dari sekarang punya ketenangan. Tidur bisa nyenyak. Makan bisa enak. Kalau Anda punya ketenangan. Kerja bisa fokus. Menjalankan aktivitas juga bisa bebas dari ketegangan. Kenapa? Karena Anda punya kekayaan yang keempat. Yang disebut dengan ketenangan. Jadi Ibu Bapak ini penting. Ini yang keempat nih. Ini orang cari nih. Orang cari nih. Ketenangan itu orang cari nih. Dan Anda lebih senang loh ketemu orang yang tenang atau ketemu orang yang berisik. Lebih cara senang ketemu orang yang berisik atau yang tenang. Ya kalau Anda suka yang berisik berarti Anda sama sefrekuensi dengan dia. Orang berisik akan mencari orang berisik. Kalau sudah terlalu berisik akhirnya miskomunikasi. Karena seperti... Akhirnya noise tak terdengar. Terjadilah miskomunikasi. Makanya kalau di rumah Anda punya tenang. Punya ketenangan. Hidup Anda akan menyenangkan. Tua itu pasti. Tapi tidak semua orang tua bisa hidup dengan ketenangan. Kalau dia kehilangan, ketenangan. Ini bekal. Ini kekayaan juga yang harus kita miliki. Namanya kekayaan itu perlu diusahakan. Kekayaan apapun tidak ada yang cuma-cuma. Tidak bisa tiba-tiba dengan tenang itu tidak bisa. Anda mesti mengupayakan. Jadi ini yang keempat ketenangan. Makanya kadang-kadang saya selalu menekankan kepada perumah tangga. Ayo sisilah, sisikanlah, sisikanlah waktunya. Tadi saya ngomongkan. Mesin saja butuh berhenti. Mesin itu butuh berhenti. Untuk servis. Pakai terus, pakai terus haus. Betul kan ya? Mesin butuh berhenti. Pikiran dipakai terus. Pikiran dipakai terus. Terus panas. Kalau panas, suaranya panas. Tangannya jadi keras. Kenapa? Karena dia kehilangan ketenangan. Tenang hilang semua jadi serba tegang. Makanya bisa muncul kekerasan-kekerasan. Gampang tersinggung. Gampang sakit hati. Kenapa? Karena ia kehilangan ketenangan. Ini dicatat yang keempat. Supaya ingat. Nanti hari ini diingat. Duduk dengan tenang. Saya sudah punya tenang atau belum ya? Nah coba dicek masing-masing lah. Sudah punya tenang atau belum? Apa tenang pakai kalau? Jadi kalau bapak dan ibu punya. Yang pertama tadi. Punya sila. Punya pengetahuan yang luas. Bisa berbicara dengan baik. Memiliki samadhi ketenangan. Kemudian yang kelima. Yaitu kebijaksanaan. Apa yang dimaksud kebijaksanaan di sini? Ini adalah kemampuan berupa meninggalkan asawa. Asawa itu kotoran batin. Jadi kalau ibu bapak punya kebijaksanaan. Ibu bapak punya kekayaan yang terunggul. Kenapa? Karena kebijaksanaan inilah yang akan memotong. Berupa noda-noda batin. Kilesa-kilesa. Makanya disebut ini kekayaan yang paling tinggi. Kalau seseorang itu sudah. Melenyapkan kilesa. Dengan kebijaksanaan. Dia tidak akan menderita lagi. Di sini senang. Di sana pun juga senang. Di sini menyenangkan. Di sana pun juga menyenangkan. Kenapa? Noda batin tidak muncul. Rasa iri tidak muncul. Rasa benci tidak muncul. Rasa serakah tidak muncul. Kenapa? Karena dia punya kebijaksanaan. Jadi yang kelima ini adalah kekayaan yang harus kita munculkan juga. Praktek untuk meninggalkan noda-noda batin. Praktek untuk meninggalkan noda-noda batin yang kita kenal dengan lenyapnya. Kilesa melalui penembusan yang disebut memiliki kebijaksanaan. Ini kekayaan yang harus kita miliki. Kalau ibu bapak bisa bayangkan. Kalau ibu bapak tidak serakah. Ibu bapak tidak membenci. Betapa indahnya kehidupan bapak ibu. Anda bisa tidur dengan nyenyak. Makan pun juga enak. Bergaul dengan siapapun. Tidak ada bayang-bayang rasa bersalah. Kenapa? Karena Anda telah mengisi kehidupan Anda dengan kebajikan. Makanya di pagi hari ini apa yang ingin Bante sampaikan. Dari lima hal ini minimal ada salah satulah yang Anda ingatlah. Karena nanti kan bulan depan akan ceramah lagi. Siapa tahu dengar lagi. Ya hari ini ingat satu poin. Ya bagus. Tentang sila. Ya bagus. Atau ingat bahu suta. Ya bagus. Ya ingat tentang Kaliana Waca. Ya bagus. Ingat Samadhi. Ya bagus. Ingat kebijaksanaan. Ya bagus. Tapi setelah Anda ingat. Milikilah. Hal baik upayakanlah. Karena kita hidup ini bersama dengan waktu. Jangan terlalu lama bermain-main. Jangan terlalu lama bermain-main. Nanti keburu waktunya habis. Kalau sekarang kita mengupayakan hal-hal yang baik. Sesungguhnya kita telah memiliki kekayaan yang akan mendatangkan kita pada kondisi yang menyenangkan. Inilah yang ingin Bante sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sebagai pengingat dan penyemangat agar kita terus menumbuh kembangkan. Menuntun diri ke arah yang benar. Sehingga kehidupan yang kita jalani sekarang penuh dengan keberkahan. Semoga Anda berbahagia. Semoga keluarga Anda berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.